Seligra Muhammad Akbar Baharudin alias Ajudan Pribadi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Ajudan Pribadi dilaporkan seorang pengusaha AL yang merupakan teman dekat pelaku. Modus penipuan dilakukan dengan menawarkan dua unit mobil mewah. Setelah korban sepakat membeli dua mobil dan mentransfer uang, mobil yang dibeli tak kunjung datang. Ajudan sempat berdalih jika mobil yang ditawarkan sedang bermasalah. Kepada penyidik, Ajudan Pribadi mengaku menipu korban senilai 1,3 miliar rupiah. Uang hasil penipuan itu sebagian besar sudah terpakai untuk keperluan pribadi dan gaya hidup. Sebelumnya, Selegram Ajudan Pribadi ditangkap jajaran Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat di Makassar, Surauisi Selatan terkait kasus penipuan dan penggelapan. Ajudan Pribadi dijerat basal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Mipta Pulgani, Ainyus melaporkan.